Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas makhluk yang cukup menarik tentunya. Makhluk ini disebut sebagai makhluk terkuat di bumi lho. Penasaran? Yuk kita intip. Tardigrades atau beruang air merupakan hewan kecil berkaki delapan yang hidup di perairan. Binatang berukuran 1,5 mm ini bisa ditemukan di hampir seluruh dunia. Mulai dari puncak Himalaya yang sangat tinggi hingga ke dasar samudera yang sangat dalam. Dan dari kutub hingga bagian ekuator tentunya. Institut Penelitian Kutub Nasional Jepang mengatakan bahwa para ilmuwan telah berhasil menghidupkannya kembali. Hewan ini berasal dari Antartika. Para ilmuwan itu berhasil menghidupkan hewan ini yang sudah dibeku selama 30 tahun. Coba deh, itu dibayangin. Ini hewan nih, makhluk hidup nih. Dia beku selama 30 tahun, terus bisa hidup lagi. Nah, itu gimana caranya deh tuh. Nah, mereka ini mampu mematikan aktivitas metabolisme untuk menjaga dalam waktu yang lama. Dan hewan satu ini tuh hebat banget loh. Hewan tak bertulang belakang yang memiliki delapan kaki ini dapat bertahan hidup lebih dari 30 tahun tanpa makan ataupun air. Ular raya kalah, bro. Hewan yang dapat bertahan hidup di lautan dalam ini dapat menghadapi suhu dingin yang sangat ekstrim. Paparan radiasi, kondisi vakum udara, hal ini membuatnya dapat bertahan hidup di luar angkasa. Tuh, temennya kecoa nih. Dapat bertahan dari paparan radiasi. Bukan main. Dan bisa hidup nggak ada udara tuh. Coba deh tuh. Lu nggak nafas 30 detik udah ngap-ngap kan? Pada tahun 2007, Eropa Space Agency mengirimkan 3.000 hewan ke luar angkasa. Dan Tardigrada terbukti dapat bertahan hidup di luar kapsul luar angkasa selama 12 hari. 12 hari, bro. Itu 12 hari, bukan 12 detik. Itu hiu, lumba-lumba, buaya, apalagi buaya darat. Hah, lewat. Bahkan ikan paus aja tuh yang segede. Gitu tuh. Itu lewat, bro. Ini kecil-kecil, belum ada lawan. Tardigrada dapat hidup pada suhu minus 272 derajat celcius hingga 150 derajat celcius. Kalau saya, di suhu 15 derajat aja udah magas limut, bro. Belum lagi, itu 150 derajat celcius. Ini dimasukin air, mendidih. Nah, enaknya kalau udah mendidih gitu ya bikin kopi. Bener nggak? Selain itu, ia juga dapat hidup dalam tekanan 0 ATM hingga 1200 ATM di Palung Mariana, bagian perairan terdalam di bumi. Yang masih belum tahu ATM itu apa, ATM itu adalah tekanan atmosfer. Sebagian gambaran, lapisan atmosfer bumi akan menekan setiap 1 cm persegi permukaan tubuh. Dengan tekanan seberat 1 kg, ya lebih dikit lah ya. Dan tekanan maksimal yang mampu diterima manusia adalah 4-5 ATM. Nah, di laut sendiri, tekanannya itu adalah 1 ATM. Akan dialami setiap kedalaman 10 meter. Begitu. Masih kurang juga. Bahkan ia juga dapat bertahan dari paparan radiasi sebesar 5.000 sampai 6.200 G. Manusia maksimal mengalami paparan radiasi sebanyak 50 G dalam waktu 1 tahun. Ingat, 1 tahun. Sementara, sebanyak 100 G dalam setahun adalah level minimal di mana gejala kanker akan terlihat. Jika lebih, maka potensinya juga akan bertambah. Nah, untuk yang belum tahu G itu apa, G adalah satuan penting dalam pengukuran radiasi. Gray didefininasikan sebagai penyerapan satuan Joule energi radiasi per kilogram materi. Begitu besti. Kecoak mah, lewat! Tardigrada adalah hewan yang sebenarnya telah ditemukan sejak 1773 atau 1773 oleh pastor Jerman bernama John Agus Ebrahim Godse. Susah amat namanya. Ia diketahui dapat bertahan hidup dalam berbagai kondisi ekstrim dengan cara membuat sebuah transformasi. Dalam berbagai kondisi, hewan ini diketahui dapat bertahan hidup dengan cara memasuki keadaan yang hampir mati gitu. Yang disebut kliptobiosis. Mereka akan meringkuk menjadi bola, dehidrasi gitu, yang disebut tun, dengan mencabut kepala, kepala loh, kepala itu kepala, dan kaki mereka. Jika dikembalikan ke dalam air, hewan ini dapat hidup kembali hanya dalam beberapa jam. Gila! Ada yang bisa ngalahin, hewan? Menurut para ilmuwan, sangat besar kemungkinannya bahwa Tardigrada adalah hewan terkuat di bumi yang tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, bisa jadi ada spesies lain yang juga sangat kuatnya di alam semesta ini. Jika Tardigrada adalah spesies tertangguh di bumi, siapa tahu? Ada yang lain kan di luar? Nah, bilang kamu nemu nih, tolong ya core-core di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan sampai saat ini. Dan jangan lupa untuk coret-coret kolom komentar, like, share, dan subscribe tentunya untuk memajukan channel ini. Dan see you di next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.